Halo semuanya, pada tutorial kali ini saya akan memberikan bagaimana cara supaya Google Meet dapat menampilkan semua jendela video dari para siswa kita. Caranya adalah yang pertama, kita buka dulu Google dan kita ketikkan Chrome Web Store. Lalu kita pilih, lalu kita ketikkan Google Meet Grid View, maka akan muncul seperti ini, ada beberapa jenis, tapi saya mengusurkan pakai yang ada dalam kurung fix ini ya. Saya pernah pakai yang ini, harus ada persetujuan, jadi sangat sulit sekali ya, jadi mending pilih yang ini, nah ini sudah saya install, setelah kita install, kita akan memilih bagian yang di Google Meet kita. Akan muncul seperti ini ya, dan kita bisa klik bagian ini, dan akan muncul contohnya seperti ini. Di sini hanya tampilkan peserta dengan video, jadi yang para peserta, siswa kita yang mematikan video, dia nggak akan tampil. Nah, mending nggak usah di klik, lalu utamakan membicara, di sini seperti spotlight di aplikasi Zoom. Nah, di sini masukkan dirimu di grid ini, maka video kita akan muncul bersama dengan para siswa kita. Lalu yang ini, divan grid dari awal, kita mending kiri ini ya. Karena di Google Meet, paling banyak kalau tanpa aplikasi grid ini, hanya bisa 9 kotak video ya. Jadi, dengan pakai ini, kita bisa menampilkan sampai, yang pernah saya coba itu, sampai 200 peserta ya. Jadi, demikianlah tutorial dari saya, kiranya dapat membantu Bapak Ibu Guru selama pembelajaran jarak jauh di masa penempat ini. Nih, lah semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Anda untuk video kali ini. Terima kasih.